Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang viral di tiktok dari bahan nutrijel simple enak dan bikin ketagihan para konsumen tonton terus sampai selesai ya bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman yang pertama satu bungkus nutrijel rasa strawberry beratnya 15 gram kemudian satu kotak susu evaporasi mereknya bebas kemudian satu kaleng susu kental manis mereknya juga bebas kemudian 800 ml air putih dan yang terakhir 500 gram es batu kristal atau es balokan oke teman-teman langkah pertama cara membuat es lumus strawberry pertama siapkan panci ukuran sedang lalu tuangkan 800 ml air putih kemudian tambahkan 1 saset nutrijel rasa strawberry teman-teman bisa menggunakan rasa strawberry atau rasa yang lain bebas ya dan disini saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir tujuannya supaya ada rasa manis-manisnya tapi ini opsional ya teman-teman bisa pakai bisa tidak sebelum direbus teman-teman diaduk-aduk dulu sampai tercampur semuanya berhubung disini warna merahnya kurang tajam maka disini saya tambahkan 1 sendok teh perisa rasa strawberry tapi ini opsional teman-teman bisa menggunakan perisa atau pewarna selanjutnya teman-teman direbus sampai mendidih insya Allah di dalam merebus tidak lama ya kurang lebih 2 sampai 3 menit sudah mendidih di waktu merebus teman-teman sambil diaduk-aduk ya dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya terima kasih selanjutnya teman-teman siapkan wadah lalu tuangkan nutrijel yang sudah direbus tadi kemudian masukkan 500 gram es batu kristal atau bisa 1-2 buah es balokan karena saya punya es batu kristal tidak punya es balokan jadi saya gunakan es batu kristal sebanyak 500 gram setelah itu diaduk-aduk menggunakan wixer atau kalau tidak ada wixer bisa menggunakan centong tapi menurut saya lebih enak menggunakan wixer diaduk-aduk sambil ditekan-tekan supaya nutrijelnya cepat menjadi seperti bentuk lumut minuman es lumut ini teman-teman bisa menjadi ide jualan minuman kekinian atau minuman yang lagi viral di tiktok karena 1. cara membuatnya sangat mudah dan simple yang kedua rasanya enak dan tidak enak yang ketiga pangsa pasarnya dari anak-anak sampai orang dewasa dan minuman ini bisa menjadi ide jualan di kantin sekolah atau buka lapak minuman dan lain-lain ada pun harganya teman-teman bisa disesuaikan dengan harga di daerah teman-teman atau menyesuaikan bahan-bahan yang digunakan selanjutnya teman-teman masukkan susu evaporasi dan susu kental manis disini saya menggunakan merek 3 sapi teman-teman bisa menggunakan susu evaporasinya merek carnesen atau VN Foyul dan lain-lain menurut saya teman-teman rasanya ini sudah pas tapi bagi teman-teman yang suka manis bisa ditambah lagi susu kental manisnya selanjutnya teman-teman di aduk-aduk sampai tercampur semuanya bahan-bahan yang perlu dipersiapkan yang pertama 3 saset nutricel disini saya menggunakan rasa stroberi yang beratnya masing-masing 10 gram kemudian 490 gram susu kental manis mereknya bebas saya menggunakan merek 3 sapi selanjutnya 100 gram bubuk krimer saya menggunakan merek poin ini sebagai pengganti susu evaporasi selanjutnya 8 sendok makan gula pasir lalu 15 bungkus standing pouch atau kantong berdiri kemudian 1300 air putih dan yang terakhir 700 gram es batu teman-teman bisa menggunakan es batu kristal seperti saya atau menggunakan es batu balokan langkah pertama teman-teman membuat krimer cair disini siapkan wadah lalu masukkan 100 gram bubuk krimer ditambah garam sedikit ditambah lagi 500 ml air panas kemudian diaduk-aduk sampai tercampur semuanya setelah tercampur kemudian disisihkan dulu langkah kedua teman-teman siapkan panci lalu masukkan 3 saset bubuk nutrijel yang beratnya masing-masing 10 gram selanjutnya masukkan 8 sendok makan gula pasir lalu diaduk-aduk sebelum direbus tujuannya supaya tidak menggumpal saat dicampur dengan air dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya terima kasih selanjutnya teman-teman karena warna strawberry-nya kurang strong jadi saya tambah perisa strawberry kemudian direbus dan hasilnya seperti ini mohon maaf teman-teman di waktu proses merebus saya skip ya supaya lebih cepat videonya setelah proses merebus nutrijel sudah jadi selanjutnya pindahkan ke wadah yang lain dan tuangkan nutrijelnya kemudian masukkan 700 gram es batu disini berhubung es batu balokan tidak ada kan es batu kristal sebanyak 700 gram selanjutnya teman-teman diaduk-aduk menggunakan wixer atau bisa menggunakan centong sampai membentuk seperti lumut setelah dirasa nutrijelnya sudah membentuk seperti lumut teman-teman kemudian masukkan creamer yang sudah dicairkan dan susu kental manis creamer disini teman-teman sebagai pengganti susu evaporasi jadi pengeluarannya lebih murah selanjutnya teman-teman diaduk-aduk sampai tercampur semuanya warnanya cantik sekali teman-teman minuman ini teman-teman bisa menjadi ide jualan minuman kekinian es lumut strawberry menggunakan standing pouch atau kantong berdiri cara membuatnya sangat simple mudah kemudian bahan-bahannya juga murah mudah didapat dan rasanya enak dan bikin ketagihan satu resep ini teman-teman bisa menjadi 3 liter dan satu standing pouch ini saya isi 200 ml jadi satu resep ini menjadi 15 standing pouch dan disini teman-teman saya menggunakan standing pouch ukuran 10 x 17 cm dan teman-teman bisa membelinya di toko bahan-bahan kue adapun harga per kantong plastiknya teman-teman bisa dijual Rp4.000 insya Allah itu udah untung banyak apalagi dijual Rp5.000 per standing pouch atau menyesuaikan harga bahan-bahan di daerah teman-teman minuman minuman ini teman-teman untuk di suhu ruang bertahan hanya satu hari dengan diberi es di samping kanan-kirinya kemudian untuk disimpan di lemari kulkas bertahan sampai tiga hari bagi teman-teman yang baru memulai usaha saya doakan semoga usahanya diberikan laris manis lancar dan barokah ada pun resep lengkapnya dan HPP dari minuman ini akan saya tulis di deskripsi ya selamat mencoba semoga bermanfaat bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman yang pertama 3 saset nutrijel plant yang masing-masing beratnya 10 gram kemudian siapkan 490 gram susu kental manis disini saya menggunakan merek 3 sapi selanjutnya 500 gram susu full cream mereknya bebas saya menggunakan merek ultra milk kemudian 6 sendok makan gula pasir ini opsional bisa menggunakan bisa di skip selanjutnya perisa atau pasta rasa straw belly merek reptel selanjutnya 1200 ml air putih dan yang terakhir 10 botol oval ukuran 350 ml maka pertama teman-teman membuat nutrijel strawberry pertama siapkan panci ukuran sedang atau wadah lalu masukkan bahan-bahannya yang pertama 3 saset nutrijel plain yang masing-masing beratnya 10 gram kemudian masukkan 6 sendok makan gula pasir bagi teman-teman yang tidak suka manis bisa di skip yang ketiga masukkan 1200 ml air putih dan ditambah 1 sendok perisa atau pasta rasa strawberry lalu diaduk-aduk sebentar kemudian direbus sampai mendidih dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini jika bermanfaat jangan lupa like komen share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial berikutnya terima kasih selamat menikmati langkah langkah kedua teman-teman setelah proses merebus nutrijel sudah selesai lalu nutrijel pindahkan ke wadah lain tuangkan nutrijel dan masukkan 800 gram es batu kristal atau es balokan kemudian segera diaduk-aduk supaya membentuk seperti lumut bisa menggunakan jentong atau wixer atau kalau pengen lebih cepat lagi bisa menggunakan tangan dengan cara diremas-remas dan tangan tersebut sudah dibungkus dengan plastik supaya tetap higienis disini saya menggunakan wixer ada dua macam wixer bisa yang seperti ini atau yang pertama tadi setelah nutrijel sudah membentuk seperti lumut teman-teman kemudian masukkan 490 gram susu kental manis dan 500 gram susu full cream untuk resep es lumut ini teman-teman saya menggunakan susu full cream ada pun video resep menggunakan susu evaporasi bisa dilihat di atas sini ya selanjutnya di aduk-aduk sampai tercampur semuanya dan warnanya cantik sekali ya kemudian sebelum dimasukkan ke dalam botol 350 ml dites rasa dulu ya teman-teman menurut saya takaran ini sudah pas rasanya tapi bagi teman-teman yang suka manis bisa ditambah lagi susu kental manisnya satu resep ini teman-teman bisa menjadi 8 botol minuman es lumut ini teman-teman bisa menjadi ide jualan minuman kekinian atau minuman yang lagi viral di tiktok karena satu cara membuatnya mudah dan praktis kemudian yang kedua rasanya enak dan tidak enak yang ketiga pangsa pasarnya dari anak-anak sampai orang dewasa dan bagi teman-teman yang baru memulai usaha saya doakan semoga usahanya tambah lancar laris manis dan barokah ada pun resep lengkap dan HPP dari minuman ini akan saya tulis di deskripsi ya semoga bermanfaat amin bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman yang pertama 2 saset putri gel rasa anggur ukuran 15 gram dan 10 gram kemudian 490 gram susu kental manis kalengan saya menggunakan merek 3 sapi selanjutnya 1 saset santan kara beratnya kurang lebih 65 gram kemudian 8 sendok makan gula pasir atau sekitar 80 gram kemudian 1200 mililiter air putih selanjutnya 700 gram es batu kristal kalau teman-teman tidak ada es batu kristal bisa menggunakan es batu balokan kemudian 2 botol ukuran 350 ml selanjutnya 3 cup ukuran 12 oz dan yang terakhir 3 standing pouch ukuran 10 x 17 cm langkah pertama teman-teman merebus santan kara pertama siapkan panci lalu tuangkan 300 ml air putih dan tambahkan 1 saset santan kara ukuran 65 gram aduk-aduk lalu direbus sebentar kurang lebih 1-2 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak pecah dalam merebus teman-teman tidak perlu sampai mendidih cukup sampai tercampur semuanya karena pada dasarnya santan kara ini sudah bisa langsung digunakan tanpa harus direbus lagi dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini jika bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya terima kasih langkah kedua teman-teman membuat nutrijel anggur pertama siapkan panci lalu masukkan bahan-bahannya ada 2 saset nutrijel rasa anggur 8 sendok makan gula pasir 1200 mililiter air putih dan disini saya tambahkan perisa rasa taro karena rasa anggurnya tidak ada supaya warnanya lebih strong lagi kurang lebih 1 sendok teh lalu diaduk-aduk dulu baru direbus sampai mendidih mohon maaf teman-teman disini proses merebusnya saya skip supaya lebih cepat lagi videonya selanjutnya teman-teman setelah merebus nutrijel pindahkan ke wadah yang lain kemudian masukkan 700 gram es batu disini saya menggunakan es batu kristal teman-teman juga bisa menggunakan es batu balokan yang sudah dibungkus dengan plastik kiluan setelah itu langsung diaduk-aduk bisa menggunakan centong atau whisker seperti saya ini ditekan-tekan ya teman-teman karena semakin lama biasanya semakin berat di dalam mengaduknya atau kalau ingin lebih cepat diremas-remas dengan kedua tangan tapi jangan lupa tangannya sudah dibungkus dengan plastik supaya tetap higienis dan hasilnya seperti ini ya teman-teman sudah membentuk seperti lumut selanjutnya masukkan susu kental manis dan santan kara yang sudah dicampur dengan air kurang lebih 300 ml setelah bahan-bahan sudah masuk semua selanjutnya teman-teman diaduk-aduk sampai tercampur semuanya dan hasilnya disini warnanya sangat cantik dan bagus sekali ya teman-teman selanjutnya teman-teman masukkan nutrijelnya ke standing pouch ukuran 10x17 cm kemudian yang kedua masukkan ke dalam botol yang ukuran 350 ml dan ketiga masukkan ke dalam cup ukuran 12 os satu resep ini teman-teman bisa menjadi 2,5 liter dan minuman ini teman-teman es lumut bisa menjadi ide jualan minuman kekinian atau minuman yang lagi viral di tiktok karena cara membuatnya mudah dan simple rasanya enak tidak enak dan bangsa pasarnya dari anak-anak sampai orang dewasa dan bagi teman-teman yang baru memulai usaha saya doakan semoga usahanya diberikan laris manis lancar dan barokat ada pun resep lengkap dan HPP dari minuman ini akan saya tulis di dalam deskripsi ya semoga resep ini bermanfaat selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba